Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bareng saya Ipeng dari RGS All Tutorial Terima kasih banyak sobat RGS yang sudah mengikuti saya di channel saya ini Alhamdulillah banget ya terima kasih banyak Dan saya selalu berdoa agar sobat RGS menilai keadaan baik-baik saja ya So thank you sekali lagi So kali ini saya akan membagikan Tips cara ganti MMC Redmi 2 Dimana sekarang saat ini sudah banyak beredar Redmi 2 yang rekondisi Yang terkadang IC MMC nya itu lemah Atau terkadang yang sering sekali itu yang sering saya temui Yang sering masuk di kontor saya ini adalah Kerusakan pada lampu ya LCD padam dan ternyata itu yang rusak biasanya Kalau tidak diadanya sih IC lampunya Nah itu yang paling banyak masuk di tempat saya Untuk saat ini di tipe Xiaomi Redmi 2 Nah kali ini saya akan coba bagikan Tutorial cara ganti Cara replace ya MMC Redmi 2 So MMC Redmi 2 ini tidak sama dengan Tipe-tipe lainnya ya Dan kalian bisa mereplice nya Dengan cara mengkandungkan dari handphone Si Redmi 2 yang satu lagi Yang MMC nya masih oke ya Atau perusakannya terjadi pada CPU atau IC power Tapi MMC nya itu masih oke Kalian udah bisa langsung replace aja Angkat yang dari bangkaian Cetak Terus dipindahin ke MMC yang Yang mau kita ganti Ke handphone yang mau kita ganti MMC ya Dan saya pernah mengganti itu Alhamdulillah langsung nyala Seperti itu ya langsung oke Karena emang MMC nya kebetulan memang cocok Dengan mesin yang saya ganti Tapi jika tidak cocok Kalian bisa E-race dulu MMC yang lama di UV box Terus Pasang kosongan Dan lang Begitunya langsung tembak Atau Pasang di Di-race Terus diisi di Factory image ya Diisikan di sana Nanti kalau dia Begitu kita pasang boot loop Kita hanya tinggal flashing lang aja ya Nah nanti file nya akan saya bagikan Di deskripsi Di bawah ini ya Jadi kalian tinggal comot aja Sudah ada QCN nya sekaligus Saya akan bagikan buat kalian Semuanya ya Yang mau cari Gak perlu file dump sih sebenarnya Karena untuk tembak IMEG nya sendiri Itu gampang ya Cukup aktifkan dia Terus Kita lanjutin Dengan menembak QCN Dan Mengisi IMEG nya ya Insya Allah Semuanya akan down Dengan cara mudah So Kita akan langsung aja Dan buat kalian yang baru aja gabung Di RGS All Tutorial ini Jangan lupa untuk Like Sobrek Dan aktifkan tombol loncengnya Agar mendapatkan video terbaru Update video terbaru Dari RGS All Tutorial ya Sampai gue salah ngomongnya ya Belibet pokoknya Kalau ngomong ya Dan jangan lupa juga Di share agar teman-teman kalian Tahu ya Dan dukung terus channel saya Agar saya semakin semangat Untuk membagikan tutorial-tutorial Bermanfaat buat kalian semuanya Anyway Kita langsung aja Ke eksekusinya ya Yang pertama-tama Kita tuangkan dulu vlog Ini cara saya ya Kebanyakan teknisi menuangkan vlog Itu hanya segini Terus diolesin kesini Saya royal dengan vlog Saya gak mau isinya rusak Jadi saya tuangkan aja Seperti ini So harga vlog Tidak seberapa ya Karena banyak Ada yang Tiga ribuan Atau lima ribuan Seperti ini ya Ini biasanya saya gunakan Untuk mengangkat Konektor sim Konektor Charge Yang mau saya gunakan lagi Dari bangkaian ya Ini saya akan tuangkan Sebanyak mungkin Supaya Konektornya gak Leleh Ya Ini fungsi dari Vlog yang tiga ribuan Jadi gak rugi Kalau kita pakai yang harga Tiga puluhan yang seperti ini Itu rugi Kalau dituangin terlalu banyak Ya Oke Langsung aja deh Kita ke tutorial Ini akan saya taruh sedikit Di IC Polar ya Supaya IC Polarnya Gak Rewel Karena biasanya Terjadi Sifat iri dan dengki Di IC Polarnya Jika Di CPU Diberikan plug Di MNC Diberikan plug Eh kok saya gak diberiin Jadi nanti dia rewel Akhirnya ya So kita langsung aja Saya tetap menggunakan Blowernya Si Mas Abimanyu Ya AB900OB Dan buat kalian Yang menggunakan Blower Quick Itu bisa Dengan panas Panas 350 atau 325 Dengan angin dibuka Di angka 2 Untuk tipe lain Saya belum coba ya Tapi untuk tipe baku Yang analog Yang harga 600an itu Yang warna kuning Biru itu Ya Seperti mekanik Itu saya pernah coba Dengan panas 375 350 sampai dengan 375 Dengan angin dibuka Di kisaran angka 2 Tapi sayangnya Anginnya gede banget Jadi ketika masang Cukup ditutup aja Itu teknik saya Kalau menggunakan Blower yang murahan ya Tapi ini murah Cuman anginnya Malah justru harganya Di bawah baku loh Tapi anginnya Itu stabil banget Dan hebatnya lagi Blower ini Dalam kondisi Preheater kita matikan Kita angkat seperti ini Blower tidak panas Sama sekali Angin tetap keluar Fungsi angin keluar itu Untuk meninginkan elemen Yang ada di dalam ini Supaya awet So Kalau saya aktifkan Preheaternya Jangan coba-coba Disentuh Karena akan panah Oke Kita langsung eksekusi aja ya Blower dengan cara rata Agar Kaki yang ada di IC Itu pun Ratah Untuk Titik lelehnya ya Jadi Tidak yang sebelah kanan aja Yang leleh terlebih dahulu Tapi mereka akan rata Secara berbarengan Saya akan bawa dengan Cara cepat Supaya Lelehnya pun Sama rata Dan cepat Ups Ups Sorry Guys Oke Angkat aja seperti ini deh Iya Copot lagi dia Dia gak mau diangkat Ternyata Ma bro Lo bandel amat Mau diganti Kagak lo Kalau gak Gak mau diganti Soalnya pergi jauh-jauh deh Ini bandel nih Mau di jewer nih Kayaknya MMC nya nih ya Oke Seperti Trik yang sudah saya bagikan Di video video sebelumnya Untuk membersihkan kaki Sisa kaki ya Sisa kaki-kaki dari IC Ini tadi Menggunakan solder tangan Dengan cara ditempel-tempelin ya Supaya apa Fungsinya Supaya Si kaki Sisa timah yang ada di PCB Tidak menyatu dengan jalur yang Berlawanan Seperti misalkan jalur Ibarat kata Jalur plus Ketemu dengan jalur kurang Kalau nyatu kan Gak mungkin Itu sudah terpasti Jadi Sot Oke Karena solder saya rusak Saya tetap masih menggunakan solder ini ya Karena Corona Jadi karena corona Susah buat Ganti solder Tunggu aja dulu Tunggu si coronanya Sudah pergi deh ya Nanti kita ganti soldernya Ya mungkin cara saya Diketawain deh Sama senior-senior Tapi ya Apa boleh buat Buat menghindari Kaki IC Yang nempel Ya daripada Zong Ini gue buat Cara bodoh lah ya Bodoh tapi Jangan bodoh-bodoh amat deh Kacau nanti Kalau bodoh-bodoh amat Si amat aja Gak mau dibodoh-bodohin Well kita langsung aja Buang tuh Sisa-sisa timah Yang ada ya Ini pake Sober wig Jangan pake Yang mudah pecah Gue potong seperti biasa Terus gue lipat dua Seperti ini Lalu jangan bandel-bandel Loh gue cepit sama Pinset kelar loh 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 Bagaimana bisa lari lagi loh Gue taruh sedikit aja Lanjut Lohge selamat menikmati enggak usah nyatu kayak Romeo loh, bisa loh mau nyatu-nyatu pula kau selamat menikmati selamat menikmati enggak ada lagi di kaki PCB, kalau dibilang enggak ada lagi bohong lah ya, pasti ada sedikit lah ya enggak mungkin lah ya sampai bersih banget udah pasti ada sedikit-sedikit sisa, enggak mungkin kan, sampai uning sekali kayak gitu, berarti jalurnya udah keangkat lah ya lalu, enggak jadi kan lo nyatu eh, udah ketularan Romeo dan Juliet lo, mau nyatuh-nyatuh sorry lah ya, gue sambil marahin si kaki Aisy, karena dia mau nyatu kayak Romeo dan Juliet ini tadi dibilangin sama emaknya yang jadi kurung nih si Romeo dilihatnya berkeliaran akhirnya so, kita lihat dulu apakah kakinya udah bersih Alhamdulillah Alhamdulillah ini udah bersih ya udah bersih ya dari Noda dari Najis ya Alhamdulillah kita dinginin terlebih dahulu oke masih tetap setia dengan kipas underbond kepunyaannya tim RGS karena gue mau ngambil ada yang sedikit kotor oke saya pastikan si Noda sudah hilang free lang ke apa yang lu ya 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 selamat menikmati eh salah saya pastikan kakinya udah rata dulu ya itu udah waktu rata itu ada bukas tisu mabur iya busin dulu deh busin dulu bukas tisunya oke 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 selamat menikmati oke mabor mabor gue udah kayak Angga Chandra aja bilang mabor ya tapi gak apa-apa lah gue bilang sedikit mirip dengan bahasanya Angga Chandra mabor karena kita sama-sama orang bonggulu hanya beda kabupaten saja ya cuma berjarak setengah jam so kita lanjut ya ke pemasangan anyway disini saya menggunakan sebentar gak bisa bahasa Inggris tapi mau so-soan bahasa Inggris disini saya menggunakan MMC JTBC ya JTBC bukan JTBC JTBC ya misalnya kagak nih MMC nya nih ntar salah ntar ringis loh kalo salah udah cuman ini doang ya MMC nya gak ada lagi shot gue kasihin dulu deh nanti malah ada tima-tima yang nempel-nempel gimana gitu buka sangkat-angkatan MMC ini kan gak tau malah ambil ntar tutorial gue set itu di di PCB ada kotak hitam garis kotak hitam itu MMC nya dipasin ya si batanya harus dipasin oke ya ini gak susahnya jika teknisi yang masih menggunakan kaca pembesar yang enak sih pake mikroskop ya mikroskop apa ya namanya ya saya lupa yang tau silahkan komen di bawah ya mudah-mudahan saya benar mikroskop tapi kalo salah mohon maaf saya hanya manusia kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala ya so ini sudah pas kita lanjut ke belawah gue kecilin sedikit angin ya ya Tuhan gue salah untung belum kepasang oke nah untuk keliatan ini MMC nya ternyata guys aduh mabur mabur gue jadi mabuk disini gue pake KMQN 100 SM lah ya seperti itu ya gue kayak orang goblok membagain tutorial lol sorry guys untung belum kepasang guys kalau kagak jadi panjang nih ya seperti saya bilang tadi ya kalau manusia itu salah biasa kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala sama mencipta dunia ini ya selamat menikmati oke lanjut seperti biasa setelah sedikit menempel saya akan memberikan fluk diatasnya ya ini banyak orang yang bilang bang lo pake fluk gila boros banget sekadar fluk bro gua emang gak kisit sama fluk ntar kalo jadi nota ini bisa beli fluk sampe 5 biji loh bisa beli fluk bisa dapet 5 cair fluknya 5 biji bisa menambahin pimpin 1 lagi kita gunakan kipasan terbun kita gunakan kipasan terbun buat melakukan pendinginan pada mesin dan kita bisa melakukan dulu lanjut sambil minum teh selamat menikmati 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 buatnya lahir mudah-mudahan ini handphone enggak rewel seperti orang yang sudah membuat tutorialnya ya setengah 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 di baterai kita buat dulu bagian atas bismillahirrahmanirrahim ini handphone udah nyala kalau dia enggak stuck di MI aja itu berarti udah cukup tapi kalau dia stuck di MI berarti kita harus lanjut flashing ya udah ada tanda-tanda kehidupan kalau Androidnya udah keluar nih karet dimana pula karet 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 Seperti yang saya ungkapkan di awal video tadi ya. Kalian bisa ambil dari bangkaian manapun. Dan ini kebetulan saya ambil dari bangkaian ya. Dari bangkaian juga sih saya ambil dari bangkaian yang ini nih. Ini bangkaiannya. Ya. Kelihatan ya. Tunggu kelihatan ya. Saya ambil dari bangkaian ini ya. Saya ambil saya replace ke sini. Dan Alhamdulillah saya gak perlu iris. Saya langsung aja tembak. Alhamdulillah itu down. Nah sobat RGS. Terima kasih banyak sudah mendukung channel ini. Dengan cara like, subrek, share. Dan mengaktifkan tombol loncengnya. Supaya mendapatkan update video terbaru dari RGS All Tutorial. Dan saya pun akan semakin semangat memberikan tutorial-tutorial ringan. Baik yang ringan, baik yang berat, baik yang super berat. Ataupun yang super ringan akan saya bagikan secara seluruhannya. Dan belak-belakan hanya di RGS All Tutorial. So thank you so much. Sampai ketemu lagi di next video. Dan akhir kata saya Ibank. Pamin untuk diri dulu. Wabillahi doa. Wabillahi doa. Wabillahi doa. Wabillahi doa. Warumatullah wabillahi doa. See you next time. Bye-bye.